Intro Oke, Gojek selalu identik dengan sosok Nadi Makarim Padahal ada seseorang yang tidak kalah pentingnya dalam memajukan perusahaan redsharing ini Bahkan, dia telah masuk ke daftar Forbes 30 Under 30 Nah, sosoknya sudah ada di depan saya nih Dia adalah Kevin Alui, co-founder sekaligus Chief Information Officer Gojek Apa kabar? Baik, baik Ya, gimana tadi tampil di You Know Creative Vision? Seru banget sih, saya nggak expect responsnya bakal kayak gini Kayak ada ribuan orang yang datang Terus kualitas dari diskusi panelnya juga tadi sama Pak C.T. dan panelis-panelis lainnya juga luar biasa deh Jadi, keren banget acaranya Oke, nah kalau ngomong-ngomong soal Gojek sendiri Terakhir ketemu masih, ya penggunanya mungkin udah mulai besar tapi sekarang udah sangat-sangat besar Kevin sendiri ngeliat Gojek saat ini seperti apa? Jadi, kita benar-benar mungkin terakhir kali ketemu masih cuma ada beberapa layanan doang Dan fokus kita pada saat itu meskipun kita udah mulai keluar dari Jakarta Sebagian besar operasi dan bisnis kita itu masih di Jakarta Dan sekarang selain menambahkan layanan-layanan baru Kita juga sekarang sudah ada operasi di lebih dari 150 kabupaten di seluruh Indonesia Dan tentunya kita juga udah launching di Vietnam dan sebentar lagi di Singapura Jadi, dari sudut pandang cakupan geografis ataupun dari sudut pandang jenis-jenis layanan Dan juga jumlah user dan mitra yang ada di platform kami itu udah banyak perkembangan lah Dalam mungkin dua tahun terakhir ini ya Nah, ngomong-ngomong soal ekspansi tadi, sempat disinggung kalau udah ke Vietnam dan ke Singapura Ada update yang terbaru nggak sih? Kan denger-dengar banyak ada beberapa mau ekspansi ke negara lain Dan mungkin ada update yang lebih hangat lagi? Ya, kita kan selalu nyari tim-tim lokal yang bisa sejalan dengan visi kita Dan Alhamdulillah selama ini kita udah menemukan banyak tim-tim di Vietnam dan di Singapura Yang benar-benar pikirannya sejalan itu Dan mungkin salah satu keunggulan kami sebagai platform yang ada begitu banyak layanan-layanan Itu kita selalu bisa nyari layanan mana yang paling cocok dengan kota atau negara mana Jadi mungkin di Vietnam kita akan meluncurkan layanan tertentu Dan layanan-layanan mungkin yang menurut kita kurang cocok itu nggak bakal ada di sana Dan di Singapura juga bakal sama dan untuk negara-negara lain Jadi setiap negara itu unik dan untungnya kita banyak layanan-layanan yang bisa kita pilih-pilih berdasarkan keperluan masing-masing pasar Nah, tadi ngomong-ngomong soal unik gitu Nah, ada nggak sih, pasti tiap negara punya unikan soal tantangan Apa sih yang ditantangan yang sempat dihadapi Gojek saat ekspansi yang mungkin dirasa agak berat gitu? Banyak sih tantangan-tantangan yang berat dalam ekspansi Karena kita kan selama berdiri itu selalu di Indonesia Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita nggak sadari Kita sebenarnya udah membangun benar-benar khusus untuk pengguna Indonesia Mungkin kalau didetilin panjang lah Cuman bisa dibilang banyak sistem-sistem kita itu harus dirubah secara signifikan Biar bisa lebih fleksibel Lebih fleksibel dalam mata uang Lebih fleksibel dalam bahasa Lebih fleksibel dalam desain Jadi banyak banget yang tadinya nggak dipikirin Karena kita emang beroperasi di Indonesia doang Yang akhirnya sekarang harus dipikirin Jadi itu mungkin dari sudut pandang produk sama teknologi Dari sudut pandang organisasi juga banyak lah yang harus kita pelajari Gimana caranya kita bikin organisasi yang rapih, yang mancanegara Gimana caranya kita bisa Meskipun visi dan cara pikir yang sejalan ini ada Tapi kan yang namanya budaya juga selalu ada perbedaan Jadi gimana cara kita bikin organisasi yang bisa meng-include Atau membuat berbagai macam budaya Yang sekarang jadi bagian keluarga Gojek Itu nyaman Terus juga tentunya setiap negara Secara regulasi, secara aturan, secara stakeholder ekosistem Itu semuanya kan berbeda Dan karena kita udah di Indonesia beberapa tahun Palingnya kita udah tahu ini stakeholder-stakeholder ini dan regulasi-regulasi ini tuh cara kerjanya gimana Tapi kan kalau di negara-negara baru, kita kan ya masih baru Jadi banyak juga tantangan disana yang kita harus benar-benar cepat belajar Oke, mungkin cara mengatasi menghadapi tantangan itu dengan meng-recruit talent lokal? Iya betul, makanya kita penting banget kita punya talent lokal dan penting banget kita bekerja sama dengan erat dengan berbagai macam stakeholder-stakeholder tadi yang ada di masing-masing negara Oke, nah sudah ada di Indonesia kemudian ke Vietnam dan sebentar lagi ke Singapura Pernah ngebayangin Gojek akan sebesar itu? Wah nggak pernah, nggak pernah Tapi tiap setahun dua tahun pertanyaan itu jawabannya ya emang nggak pernah bayangin Gojek bakal sebesar ini Jadi ya gimana ya kayak dulu ya kita anggap ya ini bakal Saya ingat pertama kali kita bikin presentasi untuk investor pada saat itu Isi presentasinya itu, oh dalam jangka waktu 2-3 tahun kita bakal bisa mencakupi seluruh Jabodetabek Cuma Jabodetabek doang Jadi kita awalnya, oh tahun pertama mungkin Jakarta Selatan, Jakarta Pusat doang Terus saat itu kita mulai menjalar kemana-mana Tapi kan respons dari masyarakat dan dari industri itu luar biasa besarnya Dalam jangka waktu 2 tahun pun udah menjalar ke seluruh Indonesia Jadi apalagi sekarang kita mikirin udah mancanegara itu udah nggak kebayang sama sekali sih Dan kita ya selalu, hanya intinya kita selalu mau responsif terhadap sebenarnya keperluan konsumen dan kebutuhan pasar itu apa Dan akhirnya ya begitu kita nyampe di suatu titik yang baru Seringkali kita sadar, oh sebenarnya ada masalah atau ada opportunity di tempat-tempat lain Entah dalam bentuk layanan atau daerah geografis yang berbeda Untuk bener-bener membantu memecahkan masalah-masalah tadi dengan produk dan layanan kita Waktu pertama kali pas disounding kalau akan ekspansi, apa yang langsung dirasain Kevin sebenarnya? Ada unsur kebanggaan sih sebenarnya Kayaknya kita udah terlalu banyak lah naik turunnya di sejarah Gojek untuk panik Jadi mungkin feelingnya lebih dibangga dan seru gitu, excited Karena seperti yang tadi kita omongin, kita nggak pernah expect bahwa bakal ada kesempatan untuk melakukan ini Jadi ya responnya adalah ya, oke ini kayaknya kita ngerasa bangga bahwa ada produk Indonesia Produk teknologi Indonesia yang bisa diekspor keluar Dan ya kita lihat sih, kita ada video-video, ada konten-konten Dimana yang mendokumentasi salah satu inisiatif kita untuk Inisiatif kita untuk membawa driver-driver Gojek Indonesia ke Vietnam Untuk bertemu driver-driver kita yang ada di sana, di Ho Chi Minh Dan luar biasa banget deh untuk melihat respon-respon mereka untuk bisa Karena driver-driver yang kita bantu ke Vietnam ini Sebagian besar dari mereka itu driver-driver yang udah lama di Gojek Jadi mereka bisa melihat Gojek dari awal mulanya Dan sekarang mereka bisa bertemu driver-driver lain yang ada di Vietnam Dan rasa bangga itu, dan rasa terharu itu benar-benar kelihatan Dan ya itu sesuatu yang sebagai management juga kita share sih Oke, nah ngomong-ngomong soal tugas dan tanggung jawab di Gojek sendiri Dulu kan waktu bertemu jadi CFO kan, sekarang CIO Nah itu tanggung jawabnya apa sih sekarang? Jadi, secara title, secara posisi itu Tanggung jawabnya itu sebagian besar di Menggunakan, bagaimana perusahaan bisa menggunakan data Untuk melayani user-user, driver-driver dan konsumen-konsumen lain Yang ada di platform kita dengan lebih baik Jadi bagaimana kita ngerti, misalnya masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna kita Saat menggunakan aplikasi kita Misalnya bagian, misalnya orang yang penjemputannya lama Gimana, apa penyebab berdasarkan data penjemputannya itu bisa lama Atau misalnya ada orderan GoFood yang ke-cancel Yang akhirnya batal Dan yang akhirnya tentunya dari sudut pandang restorannya Mereka rugi karena gak dapat order Driver-nya juga rugi gak dapat order Dan konsumennya juga gak dapat makanan Itu kan banyak komponen dari kejadian itu Yang sebenarnya kalau kita gak melihat data, sulit dimengerti Jadi kalau dari sudut pandang title itu Tugas dari CIO itu adalah Membangun suatu organisasi dalam perusahaan Yang mampu memberikan insight dan data ke bagian-bagian lain Di seluruh perusahaan yang bahkan membantu mereka ngerti Masalahnya itu apa aja dan opportunity-nya itu apa aja Berdasarkan bukti kuantitatif Tapi secara pribadi Role saya itu bukan cuma disana Tapi benar-benar lebih hands on juga di bisnis Gojek yang sekarang Yang bisa dibilang Gojek secara Apa ya Klasik dalam arti kita kan sekarang banyak lini bisnis-bisnis yang macam-macam kan Tapi core kita kan disini masih apapun yang ada rodanya lah Dan bagian itu saya juga lumayan involved Untuk memastikan, menggunakan data tentunya Memastikan lini-lini bisnis itu terus berkembang Dan terus melayani konsumen kita Nah ada perlu adaptasi gak dari yang awalnya CFO Ngurusin finance, sekarang ngurusin data gitu Mungkin ada adaptasi Cuman gak se ekstrim yang mungkin Gak se ekstrim keliatannya Karena satu Unsur kuantitatifnya selalu ada Dimana baik dari role CFO pun Kita harus benar-benar bisa ngerti Bisa menerjemahkan angka ke insight Atau menerjemahkan angka ke decision yang harus kita buatkan Terus di lain pihak Sebenarnya pas penjabat sebagai CFO pun Banyak kerjaan-kerjaan lain yang emang masih tanggung jawab saya Dan salah satunya ya membangun infrastruktur dan organisasi data kita Jadi transisi itu Mungkin lebih 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 jelas Kalau dilihat dari perspektif pembagian waktu Daripada title Karena kalau kita lihat title-nya doang Mungkin perubahannya drastis banget Tapi sebenarnya perubahannya itu lebih di oke Tadinya kan ada tanggung jawab-tanggung jawab saya sebagai CFO Yang sekarang udah dipegang orang lain-lain Jadi waktu itu sekarang bisa dipakai untuk Di fokusin ke hal-hal lain Seperti apa misalnya? Kalau satu ya misalnya pengembangan Infrastruktur informasi kita kan Tapi ya juga yang lain-lain Yang mungkin lebih sifatnya Generalist aja Dalam membangun organisasi Memastikan bisnisnya terus berkembang Tentunya dengan Membagi tugas sama Nadiem Jadi banyak lah yang Sebagai co-founder Tugas-tugas saya Yang melebihi Cuma sekedar title aja gitu Oke Nah aku ngomong-ngomong soal data lagi nih Apa sih peran data sendiri Data sendiri untuk Pengembangan Gojek selama ini? Bisa dikatakan Luar biasa pentingnya Misalnya satu contoh aja deh Mungkin yang gampang nih mengerti itu Kita kan pas baru launching Ada tiga layanan Kita Jadi driver Gojek itu bisa Jemput orang Bisa nganter paket Atau bisa beliin barang Nah tentunya Sebagian besar orang udah tau Layanan GoFood Ya kan itu layanan Pengantaran makanan Nah Bisnis GoFood itu dimulai Karena kita ngeliat data Bahwa sekitar 90% Dari orang yang nitip beli barang Sama driver Gojek itu beli makanan Jadi Kesadaran bahwa Oh ternyata semua orang tuh Belinya makanan Yang buat kita punya Gagasan untuk Bikin GoFood Dimana ada menu Ada kerjasama dengan Restoran-restoran Dan merchant-merchant lainnya Nah itu Salah satu contoh dimana Sekarang Salah satu Tulang punggung kita Sebagai perusahaan Yaitu bisnis pengantaran makanan kita GoFood Itu dimulai Dari Analisa data Pada saat kita baru launching Jadi banyaklah contoh-contoh Seperti ini Mungkin yang gak sebesar itu Sebesar itu Impactnya terhadap bisnis Secara keseluruhan Tapi Banyak decision-decision Kecil-kecil Dalam sehari-hari Yang kita benar-benar Tergantung Dengan data Untuk Bisa membuat Keputusan yang Mungkin lebih tepat Daripada Cuman pakai Feeling gitu Bentar lagi Masuk 2019 nih Nah Apa yang Akan dilakukan Gojek selanjutnya Wah itu Banyak sih Yang pastinya Kita 2019 Kita benar-benar Mau Memantapkan Keberadaan kita Di luar Indonesia Kita lagi Mengevaluasi Beberapa Negara-negara lain Untuk Juga Melakukan ekspansi Kita Terus akan Mengevaluasi Layanan-layanan mana Yang sekarang Sudah siap Untuk dibawa Ke negara-negara Lain Atau Layanan-layanan mana Yang bisa Dengan adaptasi Tertentu Juga bisa dibawa Kita Kita Juga Sekarang Benar-benar Lagi Mengembangkan Offline Payments Juga Sekarang kan Kita udah bisa Beli Berbagai macam Barang Makanan Dengan gopay Di toko-toko Jadi Ini juga Suatu inisiatif Yang Penting banget Buat kita Di tahun yang Mendatang ini Dan Tentunya Ini gak berarti Layanan-layanan yang Sekarang udah ada Yang udah populer itu Gak terus dikembangin Banyak lah Insight-insight yang kita Dapet Yang sebenarnya Menunjukkan bahwa Masih banyak banget Yang bisa diimprove Di layanan-layanan yang Udah ada sekarang Masih banyak Kesempatan untuk Memperbaiki Layanan kita Terhadap driver-driver Gojek Untuk memperbaiki Layanan dan produk kita Ke merchant-merchant Yang ada di platform kita Jadi Di luar yang baru-baru Bahkan yang lama-lama pun Itu masih banyak Improvement-improvement Yang signifikan Yang kita expect Bisa terjadi Di tahun Tahun yang mendatang Oke Terakhir Layanan Gojek mana Yang paling sering di Oke Kevin Wah Tiap 6 bulan itu berubah Mungkin 6 bulan terakhir 6 bulan terakhir Mungkin Gokar Karena Untuk tahun kemarin Saya benar-benar fokus Untuk memastikan Produk Gokar itu Sukses Dan bisa berkembang Dan karena Kita kan Beranjaknya dari Motor kan Dan produk Mobil kita itu Mungkin benar-benar Baru Di 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 invest Dan di fokusin Tahun lalu Jadi belakangan ini Itu yang paling sering dipakai Cuman Minggu-minggu terakhir ini Banyak Pakai GoFood juga Karena Banyak promonya Termasuk GoPay Iya benar Oke Terima kasih Waktunya Sampai ketemu lagi Terima kasih Oke